Masang, konnichiwa, terima kasih atas waktunya hari ini Gohan tabemashita Mada desu Mada desu Itu, kalian gak nyiapin gitu loh Sebelum kuliah, oh hari sensei Kuliahnya bisa makan nih gitu, ambil dulu Makanan gitu, gak bisa ya Gak apa-apa, serius Tapi mager Mager? Kalau udah mager susah sih Jadi, jangan sampai Belum makan, ya kalau bisa sih ya sambil makan Itu gak apa-apa lah Daripada dengerin Apa, ikut kuliah, perutnya lapar juga Kan, percuma Ya, apalagi jam segini Jam 14.30 itu ya Gimana gitu ya Nah, itu kalau kata orang Jepang itu Oh, gitu ya Kondisi ya Kata orang Jepang itu OYATSU NO JIKANG OYATSU NO JIKANG Ya Saya ada OYATSU apa? Gak ada apa-apa di saya Adanya OYATSU itu CEMILAN 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 Sekalinya Sekalinya NYEMIL INDOMI Gimana NYEMILAN-nya INDOMI Di-share gitu penampakannya barangkali Enggak NGEMILAN 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 Oke, baik terima kasih ya Apa cemilannya? Mana? Lihat NGEMILAN NGEMILAN Saya udah Nah, gitu dong Oh, gitu Bagi dong, gak bagi dong Bagi dong Bagi kak Bagi kak Saya belum makan kak Coba-coba Kriuk-kriuknya Enggak kedengeran Ayo, SEMEN Ya, SEMEN SEMEN Rauk, rauk, rauk Rauk, rauk, rauk Rauk, rauk, rauk Rauk, rauk, rauk Sepengen Sip, sip, sip Terima kasih Arya Sudah berbagi kebahagiaan Oke, ya Baik Iya lah Bisa ngomongnya Oke, baik Terima kasih Atas kerjasamanya Dan Atas keterbukaan kalian Ya, kalau Di kelas ini tuh bisa Saya berharap bisa ngobrol Kemana-mana Silahkan bebas Tanpa ada penilaian Ya Terima kasih banyak Terus, kemarin Juga Apa namanya Pelaksanaan tugasnya juga Sudah baik sekali Ya Kerjasamanya baik sekali Terima kasih banyak Jadi Kalau Misalnya Kalian nanti Kedepannya ada Kendala Di pelaksanaan tugas Itu Apa namanya Kalau gak selesai Gitu ya Karena ada kendala Gak apa-apa Kumpulin sebisanya dulu aja Jadi Jadi Pada dasarnya Setiap minggu itu Ya Kalau ada tugas Ya Hasilnya Disubmit Gitu ya Entah itu Ya Berharapnya sih Udah selesai Gitu ya Tapi Kalaupun belum Ya gak apa-apa Karena Kalau di tempat kerja Juga kan gitu ya Ada kerjaan Ini harus lapor Udah sampai segini Gitu ya Sama aja Pada dasarnya Kalian belajar Kerja sama ya Belajar kerja sama Dengan Orang lain Begitu Dalam hal ini Saya orang lainnya Ya Terus Hanya saja Ya itu tadi yang Sudah saya Sorry Sudah saya sampaikan Ada Di GCRnya 35 orang Yang sudah submit Jadi Satu orang lagi Yang belum Terus Kalau di google Formnya Yang isian itu Itu cuman Ada 34 Tapi gak tau sekarang Saya belum cek lagi Gitu Tadi pas siang itu Saya cek 34 Jadi nanti Silahkan bagi yang Belum Apa Belum submit Atau belum Diklik kali Turn in nya kali ya Serahkan nya gitu ya Silahkan di cek lagi Ya Oke Terus Minggu lalu itu Saya kasih tugas Tentang ini ya Kudeta di Myanmar Semoga dengan ini Pertama Berharapnya itu Dengan tugas kali ini Kalian bisa sedikit Belajar tentang Kejadian yang sedang Sedang terjadi Di dunia Di luar sana ya Semoga dengan ini Bisa sedikit Menambah wawasan gitu Terus yang kedua Tentang Myanmar ini Juga kan diberitakan Di Jepang juga Jadi Berharap Sebenarnya Berharapnya gini Hasilnya Entah gimana ya Maksudnya Macem-macem pasti Tapi yang saya harapkan itu Kalian bisa ada Proses researchnya dulu Itu harapan saya Jadi baca-baca dulu Dengan keyword Yang saya berikan Atau keyword Yang kalian pikirkan sendiri Mencari tahu Mengenai Berita-berita Yang ada di Media Jepang Mengenai Myanmar Itu harapannya Terus dari Proses itu Diharapkan Bisa menghasilkan Sebuah Terjemahan Yang tingkat Kualitasnya itu Bisa dibilang Ya bagus lah ya Presisinya itu Tinggi gitu Tingkat presisi itu ya Tingkat penerimaannya Di Orang Jepang itu Walaupun sekarang Gak ada orang Jepangnya ya Itu paling tidak Bisa diterima dengan baik Bisa dipahami gitu ya Nah itu harapan saya sih Nah sekarang saya pengen Dengar ceritanya kalian nih Selama seminggu kemarin Gimana Silahkan bisa berkeluh kesah Di Di sini ya Silahkan go Ada yang mau ngobrol dulu Silahkan bebas Apa aja Boleh cerita Ya silahkan Ini kan Apa Tugas ini kan Kayak Tulisan kurang gitu kan Kayak tanggalnya juga Ya betul Kan Saya kadang suka bingung Cara naruh tanggal Versi Jepang Itu bagaimana Oke oke Sebenernya bagian itu Oh Di tengah Di dalam wacananya Ada tanggal ya Oke 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 Iya oke Baik baik Ini 2021 Bule Eh V1 Iya Sebenernya sama Kayak di yang wacana Indonesia Juga sama sih Gak apa-apa Seperti itu Jadi Nanti kita lihat deh Bareng-bareng ya Sambil cerita mungkin Sambil melihat Sambil flashback ya Ini saya coba Copy paste Ini ya Mungkin di Ini ya Bagian ini ya Yang Arya sebutkan Ini mungkin Di bagian ini Ini ya Oke Kalau dalam bahasa Jepang Ini yang dikurung Itu biasanya Harinya Nama harinya Jadi Nisen Niju Ichinen Nigatsu Tsuitachi Dalam kurung Getsu gitu ya Biasanya seperti itu Ya Oke Ada lagi Yang mau Gak apa-apa Santai aja Bukan salah Ya Maksudnya Gimana ya Santai aja Saya ngikutin Saya ngikutinnya disini Hmm Iya Gak apa-apa Bukan salah Ya Orang Jepang Masih bisa memahami itu kok Jadi bukan salah ya Oke Santai aja Santai Silahkan yang lain Mau cerita boleh Ya Boleh apa aja sih Nyantai aja Gak ada penilaian disini ya Berharap bisa denger Banyak cerita sih Dari kalian Silahkan Sensei Ya silahkan Hadi Yang Pihak militer Menuduh adanya Kejurangan Dalam proses Pemunggungan suara Nah itu Saya kesulitan Sensei Ini ya Yang bagian ini ya Ya Hmm Oke Nanti kita Bahas lagi sih Bahas lagi Untuk bagian Per Partnya ya Per bagian Nanti kita bahas Jadi ada Bagian kesulitan disini ya Terus tadi Punya area Itu di bagian Ininya Ya Terus ada lagi Yang mau cerita Jadi ceritanya Bukan berarti harus Apa namanya Harus Saya susah Iya nanti itu juga perlu sih Saya susah bagian ini Sensei Tapi apa ya Mungkin pengen denger Saya sebenarnya Misalnya ya Pengen research Sensei Tapi udah gak ada waktu Misalnya ya Mengenai researchnya itu sendiri Kalian gimana Udah bisa Atau belum bisa Silahkan bisa Saya researchnya Nyari-nyari Di artikel-artikel Sensei Artikel Saya cari di artikel Yang asli dari Jepang Tapi malah Kepuyungan sendiri Oke Ya artikelnya juga Artikelnya gimana tuh Yang dari CNN Yang dari Apa Web-web Jepang Sensei Pas nyari-nyari Yang itu kan ada Keywordnya Saya research Misalnya Bumpu atau apa Saya pikir ada kata-kata yang mirip Atau kosa-kata yang Lebih mendekati Sensei Wujudnya Saya pusing sendiri Oke Ya tapi gak apa-apa Pusingnya ini Pusingnya Karena sudah melakukan sesuatu Terus pusing Jadi pusingnya itu positif ya Jadi Gak usah khawatir Ini kan masih proses Jadi Ya pemilihan kosa-katanya Jadi bingung sendiri Sensei Mau pakai yang mana Oke Makasih Makasih Adam Ya Yang lain silahkan Ada yang Belum bisa research Mungkin Boleh cerita Jadi Bukan berarti Itu kan harapan saya ya Harapan saya kalian bisa research Tapi Kan ada juga kondisi yang tidak bisa Tidak sesuai dengan harapan saya Nah itu juga saya pengen dengar Gak apa-apa Bukan berarti kalian Gak baik dalam mengerjakannya Bukan ya Santai aja Gimana Aku pas kerjain Ini ngerasanya Kayak kosa-katanya Agak berat buat aku Gitu Cuman Ada satu yang emang Bener-bener Gak bisa kuisi Karena Kayak Aku masih berat Kalau yang lain-lain Beratan kan Bisa dikerjain Oke Walaupun kayaknya Juga masih ada kesalahan sih Oke Oke Ini saya bicara dengan Feby Feby Oh ya Feby Oke makasih Feby Jadi Apa namanya Nah ya itu yang pada Sentin 1-2 Ini ya Ini ya Oke Jadi Ada kata-kata yang mungkin Sulit dipahami ya Oke Mungkin sulit dicari Dicari bahasa Jepangnya ya Iya Oke Apa tuh kira-kira Ini kali Apa itu Kayak Gimana ya Disini kalau saya Kesulitannya Kalau saya berdua tanya Cara menyambungkan Termasuk pemimpinnya Mal Aung San Iya Ini Karena dianggap Gagangan Dintangkan Dengan Menggabungkan Kalimat sebelumnya Menanggap Sifat pemimpin Patrik politik Oke Oke Makasih ya Feby dan Arya Jadi Seperti yang Kita lakukan Pembahasan kemarin Kalau kalimat tunggal Itu kan Karena peristiwanya Satu Jadi mudah ya Kadang Pola nerjemahinya Itu kayak kemarin Saya tunjukkan Dari Sini Ke belakang Gini ya Muter gitu ya Jadi ada Siklus seperti itu Nah Ketika kita menghadapi Kalau disini kan Banyak kalimat Majemuk ya Nah disitulah Tantangannya Sebenarnya Jadi Kita harus bisa Menemukan bagian Yang utamanya dulu Sebenarnya sih Nah Disini kan sebenarnya Kalau yang bagian ini ya Kalau saya lihat Itu Induk dan anak kalimatnya Kira-kira menurut kalian Mana? Coba deh Coret-coret Induk kalimat Induk kalimatnya Silahkan Kalian hari ini Juga boleh coret-coret ya Gambar-gambar Boleh silahkan Melepas stress Pelajarannya udah susah Bikin stress Jadi jangan stress Jadi intinya kan ini ya Kalau nggak salah Coba Sesuai nggak Menangkap sejumlah Pemimpin partai politik Karena gitu kan Jadi termasuk Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Itu Informasi tambahan Gitu Jadi disini ada hubungan Sebab-akibat Nah disini kan ya Pihak militer Menangkap Pemimpin partai politik Karena Dianggap gagal Mengambil tindakan Mungkin itu dulu ya Bagian yang bisa kita Jadi Kita menangkap nih Induk kalimatnya ini Anak kalimatnya ini Jadi Karena disini ada karena Karena ada karena Jadi ini menggambarkan Hubungan sebab-akibat Nah mungkin Kita bisa mendahulukan Dua Bagian tadi Dulu untuk Diterjemahkan Nah nanti Bagian ininya Nanti bisa Dimasukin terakhir Gitu Saya Dika ingat sama yang Kalimat ini Ini kan pemimpin Yang ngeamer Si Aung San Suu Kyi Ini sebenarnya Menurut saya Ini katanya kurang Jelas gitu Kalau orang Mungkin banyak yang Mungkin Aung San Suu Kyi Ini presidennya kan Tapi setelah saya Dari tahun Bukan dia Presidennya Presidennya Siapa itu? Dia cuma Pemimpin Pemimpin partai kan? Dia cuma Dia di atas presiden Ya jadi Kalau yang saya tangkap Aung San Suu Kyi ini Pemimpin partai yang Sekarang Kemarin itu Memenangkan pemilu kan? Sebelum ada kudeta Nah dari situ Setelah pemilu Sebenarnya Harusnya akan ada Ada pemilihan presiden Lagi gitu kan Jadi belum ada presidennya Sebenarnya Pada saat Sebelum kudeta itu ya Jadi Ini Aung San Suu Kyi itu Bertugas sebagai Kepala Ketua partai Yang memenangkan pemilu Kemarin gitu kan Jadi memang disini Pemimpin Jadi bukan Bukan presiden ya Pemimpin Mungkin yang dimaksud ini Pemimpin rakyatnya Gitu kali ya Kalau saya sih Langsung Translator Jadinya Rida Ya Itu juga Aman sih Kalau Rida Atau Ada juga yang Kalau presiden juga Gak pas Bukan Bukan Jadi Ada juga yang Nerjemahin Sidosya Itu juga Apa Bisa Sesuai Sidosya Oke Ada lagi Yang mau Cerita silahkan Jadi Ceritanya Gak usah yang Susah-susah Yang gampang-gampang Juga boleh Yang Teman-temannya Yang lain Bisa cerita juga Jangan Cerita gue Cuman gini doang Jangan Jangan begitu Silahkan berbagi Berarti Kalau Sansuki Itu Jatuhnya Kayak Patua Kali Kalau Dikom Sina Kali Iya Mungkin Gitu Boleh 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 Dipikir Kesana Juga Ya Jadi Kadang Ya Gitu Jadi Kita Waktu Nerjemahin Hal-hal Yang Seperti Ini Ini Bergantung Banget Sama Research Kita Jadi Kalau Kita Punya Tenaga Dan Waktu Yang Lebih Untuk Research Itu Hasilnya Pasti Jauh Lebih Lebih Berkualitas Karena Kalau Tidak Melakukan Itu Pilihan Kita Cuma Sedikit Pilihan Kita Hanya Sedikit Dan Biasanya Jadi Ujung-ujungnya Hanya Berakhir Jadi Literal Translation Jadi Berakhir Jadi Terjemahan Harfiah Dan Kalau Memang Di Dalamnya Di Dalam Tekstnya Itu Banyak Kata-kata Yang Istilahnya Memang Memiliki Makna Harfiah Saja Tidak Ada Yang Idiomatik Begitu Itu Bisa Beruntung Karena Resikonya Minim Kalau Begitu Kecuali Kecuali Ada Kata-kata Yang Berupa Simbol Gitu Yang Sifatnya Yang Maknanya Lebih Cenderung Ke Idiomatik Misalnya Panjang Tangan Kalau panjang Tangan Kan Tidak Bisa Diterjemahkan Tega Nagai Itu kan Jadinya Literal Translation Nah Untung Beruntung Kalau misalnya Tidak ada yang Kayak gitu Yang tidak ada yang Idiomatik Yang tidak perlu Idiomatik Translation Gitu Jadi Makanya Di Penugasan Setiap penugasan Saya tidak perlu Tidak menuntut Kalian menghasilkan Yang ini Gini Harus yang Ini nih Bahasa Jepang Enggak Kadang ada Kadang ada Bagian yang harus Saya tegaskan Itu Bahasa Jepangnya Biasanya ini Ada Memang Tapi Tidak menutup Kemungkinan Menggunakan Kata-kata yang lain Juga Karena Apa namanya Memang Kalau bahasa Cara menyampaikannya Bisa macam-macam Nanti kita Bisa Berdiskusi Mengenai Resikonya Aja Silahkan Barangkali Ada temannya Yang lain Mau cerita Silahkan Santai Aja Ini kok Atau Jangan-jangan Kalian tidak ada Di sana Ada yang pakai Bot Enggak Bercanda Makasih banyak Saya Bercanda Kalau Kalaupun Kalian pakai Bot Itu saya Enggak Masalah Enggak Akan Marah Maksudnya Bersambung 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 Misalnya Minta tolong Bersambung kenapa kenapa boleh sense caranya nanti kalau saya lagi kesel sama dosennya semoga gak kesel sama saya ya makasih banyak ya jadi santai aja lah oke ada lagi yang mau cerita mungkin yang sama sekali gak bisa research ada gak sama sekali udah saya udah gak ada waktu jadi saya udah terjemahin aja lah pakai kamus apa adanya gitu ada gak yang kayak gitu mungkin nanti romadon saya gak bisa research saja kenapa tuh tidak akan pokok sini saja apa pada rusak dan sebagainya saja iya itu bagus juga sih ada target bulanan oke sip sip semoga tercapai amir kalau saya sih bukan yang gak ada waktu tapi pas research itu saya posting baca website jepang jujur aja tampilannya gak enak banget sip sip iya gak apa-apa iya kanjinya ya bikin pusing kalau kaki kan masih bisa dicari lah tapi layout website jepang kan beda ya sama judi iya 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 bikin aduh kayak penuh dimana-mana padahal itu website BBC informasinya informasinya terlalu banyak kali ya oke 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 makasih Ginda udah share yang lain gimana ayo dong cerita dong oke sensei research itu bagi saya tuh kayak olahraga sensei olahraga oke males banget buat mulanya tapi pas udah research malah jadi gimana gitu malah seru aja gitu oke awalnya tuh mulai awalnya tuh males saya minta apun banget sensei asli iya 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 emang begitu ya sama saya juga sama ya makasih banyak oke makasih ya ceritanya iya silahkan iya silahkan halo iya halo kok dari saya saya nge-researchin research tapi ujung-ujungnya pake kamus iya gak apa-apa iya gak apa-apa kamus-kamus itu apa 2,2,5 kamus apa tuh amas sensei iya silahkan gak apa-apa gak kedengeran kalau saya pake iya iya gak kusudo gak kusudo oke 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 gak kusudo iyo oke gak kusudo iya gak kusudo sekarang sih suaranya pelan-pelan gitu emberapa lemes suaranya lemes tapi kata campur sama takoboto oh takoboto ya oke oke tapi ya itu takoboto itu kemarin yang kejadian apa itu iya gak apa-apa yang kejadian itu jadi ini ya jadi mencurigakan gitu takoboto ya hati-hati ya oke makasih Joshua ya sudah cerita silahkan silahkan kan ini ada yang tulisannya itu pihak militer saya waktu itu nge-translatinnya pake heishi soalnya bingung ini pihak militer maksudnya orang militer apa dari abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu kalau pihak militer ini lebih cenderung ke organisasinya sih oh oke makasih Feby ya iya oke kenapa iya gunji ya gunji gawa gitu ya gunji gawa gunji gawa gunji 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 ya kalau gunji general gak sih militer aja kalau gunji itu ya merujuk ke yang sama sih militer juga tapi bukan sebagai apa ya kalau kalau yang dari research yang sudah saya lakukan itu lebih banyak pake gunji gitu ya untuk menggambarkan mungkin secara apa ya lebih luas gitu organisasi gitu ya kalau gunji gunji itu sama juga sih tapi dari hasil research saya gak ada yang menyebut itu gitu gunji kalau gunji 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 aja juga ada sih penggunaan seperti itu tapi untuk yang ini mungkin kalau menurut saya dari hasil research saya juga ya gak muncul itu juga sih gunji saya di di webisode Jepang juga ada sih yang kunji ada ya oke oke ya gak nemu gak nemu ya oke oke makasih sip sip ya ya jadi kadang saya juga sebagai pengajar ya fasilitator itu bergantung sama hasil research research saya sendiri juga gitu loh jadi bukan berarti saya udah tau semuanya gitu ya kita sama-sama belajar disini gitu gimana caranya supaya bisa mendapatkan hasil translasi atau terjemahan yang minim resikonya gitu ya oke oke sip ada lagi yang mau cerita silahkan oke ya baik kalau tidak ada saya lanjutkan kita bahas bagian-bagian pentingnya di setiap kalimat ya saya udah baca alhamdulillah tadi baca walaupun sekilas ya semua saya lihat ya hasil-hasil tercebahannya dan macam-macam ya ada yang sudah oke ada yang mungkin perlu penyesuaian lagi ya oke kita akan bahas sedikit-sedikit ya nah yang pertama yang ininya nih judulnya ya apa yang sebenarnya terjadi ya jadi terjadi itu kan ada okoru gitu ya kalian banyak nerjemahin okoru itu ada yang nani ga okoru gitu ya ada yang nani ga okorimashitaka gitu ya terus ada juga yang pakai nani ga okite okite iru ya pakai okiru ya ada juga okiru okoru ya ya mungkin kalau misalnya saya juga sebenarnya nyari ya nyari dengan keyword ini gitu saya nyari miyamade nani ga okite iru gitu ya dan ternyata muncul banyak gitu hasil researchnya jadi ada kemungkinan ya apa yang sebenarnya terjadi itu terjadinya ini di diekspresikan dalam bentuk te iru ya nani ga o nani ga okite iru gitu ya nah kalau misalnya nani ga okita gitu juga bisa sih hanya saja masalahnya ini yang terjadi di Myanmar itu masih sedang dalam proses terjadikan ya nah untuk menggambarkan bahwa itu kejadian di Myanmar itu masih dalam proses terjadi sekarang pun sedang terjadi ya mungkin lebih cocok digunakan bentuk te iru ya nani ga okite iru gitu ya kalau misalnya nani ga okiru nah terus misalnya pakai nani ga okita gitu bentuk lampau ya apa resikonya kalau resiko kalau dalam bentuk futsuke okiru gitu ya okimasu gitu ya nani ga okimasu kan masalahnya adalah kalau okiru ini kan kalau kita lihat secara umum kalau bahasa Jepang ya perba bahasa Jepang itu kalau misalnya bentuk emas gitu atau bentuk okiru gitu ya itu biasanya belum terjadi gitu belum dilaksanakan ya kayak misalnya misalnya mau bilang bahwa saya kerja di perusahaan Jepang watashiwa nih hono kaisyade hatarakimasu gitu ya nah hatarakimasu ini kan kata kerja intransitif ya yang tidak membutuhkan objek nah ciri khasnya kata kerja intransitif mungkin pernah cerita juga saya adalah untuk menggambarkan bahwa dia tuh sedang dalam kondisi terjadi sekarang gitu ya sedang bekerja dalam hal ini ya hatarakimasu itu kan bekerja ya itu harus dirubah ke dalam bentuk yang lain yaitu hatarakimasu kalau misalnya hanya hatarakimasu saja misalnya hatashiwa nih hono kaisyade hatarakimasu itu belum terjadi proses kerjanya jadi dia tuh belum kerja di perusahaan Jepang masih bilang saya mau gitu saya akan gitu jadinya jatuhnya ya itu yang menjadi ciri khas ya kata kerja dalam bahasa Jepang jadi untuk menggambarkan bahwa kita sedang menjalani prosesnya ya ya Gina silahkan untuk menjalani prosesnya bahwa eh untuk bahwa untuk mengekspresikan bahwa kita sedang menjalani prosesnya sedang bekerja gitu ya kita perlu merubah bentuk si kata kerjanya itu menjadi bentuk teiru ya watashiwa nih hono kaisyade hatarai teimas begitu ya demikian juga dengan yang ini ya okiru nani ga okiteiru makanya kenapa harus dalam bentuk okiteiru karena kejadiannya sedang berlangsung sekarang gitu kalau misalnya nani ga okiru nah ini apa yang akan terjadi begitu jadinya atau nani ga okita apa yang telah terjadi jadinya begitu ya dan ini kan ingin menggambarkan bahwa sekarang dan pada faktanya juga sekarang sedang terjadi gitu ya kejadiannya sedang berlangsung jadi akan lebih tepat lagi diekspresikan dalam bentuk teiru ya terus ada yang bagian yang mungkin jadi kendala ini juga ini ya mungkin sebenarnya apa yang sebenarnya gitu ya ada yang pakai jisai ya jisai 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 nih gitu ya itu udah bagus sih menurut saya ada juga yang pakai honto ya kalau mau pakai honto itu honto wa gitu ya honto ni itu beda lagi honto ni itu beda lagi kalau untuk konteks yang ini itu lebih pas lebih cocok bukan honto ni tapi honto wa nani kau kita sebenarnya gitu ya hanya saja kalau honto wa itu lebih cenderung ke bahasa kasual ya kayak bahasa ngobrol sehari-hari gitu ya nah karena ini sebuah artikel jadi mungkin lebih cocok menggunakan jisai ni atau jisai gitu ya jisai ni atau jisai koma gitu ya miyama de jisai nani ga okiteiru no ka gitu ya nani ga okiteiru no ka gitu ya ini juga satu masukan buat kalian kalau misalnya kalian waktu research itu memperhatikan ya kalau di koran-koran itu bentuk bahasanya itu bentuk bahasa futsuke ya jadi dalam bahasa jepang itu kalau kita menulis suatu wacana yang sifatnya formal itu justru menggunakan bentuk futsuke jadi bukan nani ga okiteimas ka bukan bukan begitu tapi nani ga okiteiru no ka begitu ya itu masukkan mengenai bentuk bentuk bahasanya ya jadi silahkan gunakan bentuk futsuke karena di koran-koran biasanya begitu di koran-koran di karya ilmiah juga sama ya seperti itu terus apa lagi ya kita lanjut dulu ya awal permasalahan ketegangan di Myanmar ketegangan ini kalian nerjemahinnya gimana ketegangan kimpaku ya kimpaku boleh kimpaku jotai gitu ya ada lagi yang lain sorry tadi ga kedengeran kinco mundai kinco kinco mundai awal permasalahan ketegangan kadang ini ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa seperti ini ya tapi kadang ada juga ketika di bahasa Jepang itu ada yang salah satunya ga perlu diterjemahkan itu juga ada kadang seperti itu bermula bermula ini biasanya hajimaru hajimata gitu ya 2020 11 1 kemudian pemilu apa kalian senkyo atau ada sosenkyo 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 karah hajimata begitu ya biasanya mundai kita juga bisa sebenarnya mundai wa 2020 年 1 11 sosenkyo karah hajimata oi ya baik kita lanjutkan ya oke terus tadi pemilu udah ya terus pemilu tersebut adalah pemilu kedua sejak negara itu keluar dari pemerintahan militer pada tahun 2011 pemerintahan militer apa kalian rajemahin ya ada kenapa coba ditulis deh dimana apa kikang minseh 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 ikan minseh ikan oke 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 ah ini nih yang adam tuliskan mungkin lebih ini ya kalau pemerintahan militer ini ya gunji sekeng iya kalau minseh 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 ikan ini definisinya apa ya Fahri tahu ada perpindahannya kali ya kalau menunjukkan perpindahannya ya dengan sisi dengan sisi perpindahannya jadi pakai kata kerja keluar lagi dari pemerintah pemerintah pemerintahnya jadi langsung kata kerjanya udah nyangkup di kata itu oke jadi minseh ikan no atau gitu ya kayak gitu iya jadi gitu pemerintahan militernya nggak disebutkan itu sudah keluar dari pemerintahan militer dari mana tuh nggak kedengeran Fahri dapat dari mana sorry ya oke oke iya jadi jadi ini kan sebuah apa namanya perpindahan ini ya keluar dari pemerintah militer itu menurut saya ini informasi yang yang penting ya jadi keluar dari ini pemerintah militer nah kalau minseh ikan yang tadi disebutkan Fahri itu kita perlu cari tahu lagi definisinya apa kalau misalnya memang mendefinisikan keluar dari pemerintahan militer nah itu nggak apa-apa sih tapi kalau tidak mencerminkan pemerintahan militer itu saya rasa jadi beresiko gitu oke ya terus itu mungkin ini ya yang perlu diperhatikan pemerintahan militer tadi yang dipakai sama Adam juga bagus ya Gunji Sekeng Tengkara ya kayak gitu nah keluarnya ini ya keluarnya ini gimana gitu ya apa kalian menerjemahkannya ada ada oke ada yang chat gunji gunji sekenk oh sate kara saru ya pake saru meninggalkan berarti kalau saru itu ya oke mungkin ya bisa dipake sih kalau menurut saya ya oke makasih kalau 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 sensei gunji sekenk oh yang meta ya meta ya berhenti dari gitu ya kalau ya tapi gini kalau misalnya kalau pun pake itu ya itu masih tersampaikan sih sebenarnya kalau misalnya kepepet ya pake gunji sekenk oh ya meta ya metekara gitu ya itu masih bisa nyambung gitu sama orang jepangnya hanya saja mungkin belum bisa dipakai sebagai kata-kata yang cocok mungkin untuk sebuah artikel gitu ya untuk sebuah artikel yang sifatnya formal seperti ini ya begitu gitu oke silahkan ini juga bagus nih ya apa setelah menjauh dari gitu kali ya ya mungkin masih bisa dipake sih makasih banyak saya juga pernah ada sih baca di hasil riset saya ya ada seperti itu oke sip makasih ya jadi banyak kemungkinan yang lain ya jadi gak menutup kemungkinan ada verba yang lain yang bisa digunakan jadi silahkan konfirmasi ya oke kenapa saya udah dapat punya oh gitu gimana tuh dari mana tuh iya silahkan ya silahkan oke oke iya oh ini oke saya cek dulu cek cek sebentar oh ini nih oh iya oke nah ini yang mungkin dipake sama Fahri ya ya makasih Fahri ya ini ini memungkinkan karena diatasnya ini sudah ada semacam pendahuluan gitu ya bahwa apa namanya apa namanya ini memungkinkan karena apa namanya pertama sudah ada sedikit pembukaan ya diatasnya di judulnya terus disini ya jadi orang bisa paham oh ini adalah perpindahan dari militer ke yang pemerintahan demokrasi kali ya gitu hanya saja disini tidak hanya apa namanya mencantumkan perpindahan ini saja apa perpindahan kekuasaan gitu perpindahan kekuasaan pemerintahan gitu tidak menggambarkan bahwa itu tuh berubah dari militer ke demokrasi gitu ya nah mungkin disitu yang apa namanya bisa memunculkan resiko resiko mungkin untuk orang yang gak gak paham kondisinya Myanmar ya seperti apa itu mungkin gak paham ini terjadi apa disini gitu ya seperti itu mungkin resiko yang dihadapi oke makasih Fahri oke ya oke kita lanjutkan dulu ya karena waktunya juga terbatas terus nah disini ada menuduh ya menuduh ya tadi pihak militer sudah disebut ya gunji gawa gitu bisa ya nah menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara menuduh disini sebenarnya ya saya lihat ada yang menuduh pakai utairu gitu ya pakai menuduh dalam ini ya seperti di apa namanya di pengadilan begitu ya nah tapi di di antara hasil terjemahan kalian ada juga yang pakai itu pakai bahasa jepang itu shucho suru gitu ya bahasa bahasa jepangnya ini oke bukan ini sih shucho ini kalau enggak salah ya ini ya shucho suru shunya pendek ya shucho shucho suru gitu ya ini mungkin salah satu alternatif yang bagus ya untuk mengekspresikan ini menuduh menuduh ini memang sih pada dasarnya ini menuduh ya tapi kalau misalnya ada lagi kan yang bahasa jepangnya ada yang kalian pakai itu yang menuduhnya itu untuk dipakai di pengadilan ada itu kenapa saya pakai kokuso enggak kedengeran kokuso ya kokuso ya ya ini ya nah kalau ini ini biasanya dipakai di di pengadilan ya menuntut ya biasanya menuntut 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 ya menuntut menuntut biasanya biasanya dipakai di bidang ini ya kalau penerjemahkan bagian apa pengadilan ya proses ya meiliana juga pakai ini ya kalau ini itu lebih ke itu tadi yang saya bilang menuntut di pengadilan ya jadi seperti itu nah masalahnya yang disebutkan menuduh disini bukan bukan ke arah sana ya jadi mungkin yang paling sesuai itu ini shuchosuru jadi menegaskan sebenarnya gitu kokuhatsu juga sama Adam sama dengan kokus shuchosuru jadi berkaitan sama hal tuntut menuntut di pengadilan nah masalahnya ini bukan pengadilan bukan berarti ada pengadilan di Myanmar yang memasalahkan mempermasalahkan ini tidak ada proses peradilan di sana jadi mungkin belum sesuai jadi menuduh ini lebih menegaskan begitu sebenarnya bukan berarti menuntut di pengadilan bukan nah kalau hanya menegaskan saja ini bisa dipakai shucho seru gitu ya terus ada lagi gak yang lain apa gitu nah semeru ini cenderungnya menyalahkan ya jangan salahin gue dong gitu jadi artinya lebih ke sana lebih menyalahkan mungkin mungkin memang ada pihak militer memang menyalahkan kan sebenarnya apa namanya gimana bisa gak ya semer mungkin masih bisa kita ini bisa diberdayakan kalimat kata kerja semeru ini oke gunji gunji gawa waa sosenkyo no proses ni oite nanika ga at to semeta ya ya oke bisa bisa sih oke tapi kalau ini kalau dari hasil riset saya ini banyaknya pake yang ini yang si cowok suruh gitu itu balik lagi sih ke hasil riset di artikel yang saya kasih juga ada ada ya dimana itu beda lagi sama persis saya ngomong ya nah itu bagus ya jadi bisa memberdayakan dari artikel lain ya kadang kita juga bisa menemukan hal seperti itu ya tadi kecurangan tadi sudah disebutkan ya apa itu tadi fuse ya fuse selanjutnya selanjutnya kita lanjut dulu ya biar waktunya biar ini yang saya perhatikan ini juru bicara ya juru bicara itu banyak ada spokesman ada daibengsya ada apalagi itu ada lagi gak dari kalian sebenarnya sama sih merujuk ke juru bicara ya tapi yang dari hasil pencarian saya juga terus dari apa namanya yang umum ya daihiyosha juga boleh ya gunji gawano daihiyosha gak gitu ya noberu gitu nobeta mengatakan terus yang lain itu jadi juru bicara itu bisa pakai daihiyosha ada lagi gak yang lain kalau daibengsya ini agak beda gimana ya daibengsya itu ada unsur jadi lebih personal sih ya kayak misalnya dia itu orang yang mewakili suara rakyat gitu misalnya kokumino daibengsya gitu itu bisa sih jadi bukan juru bicara yang resmi gitu ya kalau ini kan juru bicara itu seseorang yang ditunjuk gitu ya tapi kalau daibengsya itu orang yang selalu menguark-muarkan apa gitu ya ketidakadilan di masyarakat misalnya tapi sebenarnya gak ditunjuk sama masyarakat tapi dia selalu mewakili perasaan masyarakat gitu itu bisa disebut daibengsya jadi mewakili suara rakyat nah kalau juru bicara ini biasanya lebih ke daiyosya ya daiyosya atau ada yang lain mungkin dari kalian oke ya baik kita lanjutkan dulu oh ya oke silahkan oke terus untuk diselidiki gimana kalau dari kalian eh eh sorry kalau tidak diselidiki dengan baik nah ini ini bentuknya kata kerjanya di ya kata kerja pasif ya eee chosa sarenai sarena sarena kata baik gitu kali ya itu juga bisa sih terus ada juga misalnya kalau chosa okunawana kata baik gitu kali ya eh tidak diselidiki dengan baik maksudnya ya berarti gak bisa sorry sorry chosa okunaw juga ini kan melaksanakan penyelidikan ya bisa juga tapi perlu dirubah kali ya sorry ok ya kita lanjutkan dulu sebentar jadi ini saya kasih silahkan kalau chosa itu kan lebih kalau saya pakai chosa bisa chosa itu juga bagus ya chosa itu juga bagus penyelidikan yang lebih ini ya biasanya untuk yang lebih khusus chosa ok ok makasih wawan wawan itu nama kecil saya sebenarnya setiawan jadi agak aneh juga sih manggilnya wawan gitu ya manggil nama sendiri ok ya terus jadi saya kasih gambaran kemungkinan kemungkinan kata kerja yang atau kata-kata sulit yang lain yang bisa digunakan jadi nanti bisa kalian gunakan untuk proses penyesuaian terus pihak militer bergerak nah ini bergerak ugoku juga bisa ugoku menangkap apa menangkap ada istilah ini kalau dari hasil riset saya itu ada ini kosoku nah ini kosoku suru itu menangkap jadi kosoku suru ini ada dari hasil riset saya mungkin ada juga yang kalian yang nemuin kata-kata yang sama ya jadi ini bisa dipakai kalau taiho nah kalau taiho ini kalau kosoku ini dengan paksaan jadi bukan kalau taiho itu juga dengan paksaan tapi lebih ke ada dasar hukumnya gitu loh ada dokumennya yang legal terus ya silahkan apa tuh coba bisa bisa tulis di ini di gerebek ya jangan bukan kayaknya bukan di gerebek kalau kosoku ini lebih ke apa ya dipaksa gitu dipaksa untuk ada unsur pemaksaan yang gimana ya sepihak gitu ya kayak di sandera gitu bukan di sandera juga sih jadi kalau taiho itu taiho suru itu menangkap dengan ada dasar hukumnya misalnya dia sudah melakukan kejahatan ya sudah terbukti nah itu ditangkap ya taiho sareru tapi kalau kosoku suru ini lebih ke proses yang sepihak gitu ya jadi mungkin dasarnya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan orang yang ditangkapnya gitu jadi bisa menggunakan ini oke terus pemimpin partai politik gimana kan ini berarti partai politik yang sedang berkuasa ya jadi kalau dalam bahasa jepang itu ada yato yato ya dan ada yang tau satu lagi yato 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 dan yato nah yato ini adalah partai oposisi partai yang tidak terlibat di pemerintahan nah kalau yato itu sebaliknya jadi partai yang terlibat di pemerintahan nah kalau di Indonesia yato nya siapa yato nya siapa yato nya siapa kalau yato kan yang terlibat di pemerintahan berarti PDI perjuangan ya PDI perjuangan Gerindra mungkin ya itu yato yato nya ini bisa apa itu yang sedang rame sekarang PKS ya PKS sama itu apa demokrat mungkin ya itu yato ya yang di luar pemerintahan ya nah mungkin kita bisa gunakan ini ya ya silahkan kalau seito kalau seito shidosha seito oh gini oh ini juga bisa nih ya ini bisa dipakai jadi partai yang di sisi pemerintahan ya oke bisa siapa Arya ya nah pemimpin partai ini kan mungkin enggak satu ya mungkin ada saya nemu ini ya hasil riset saya itu untuk menyebut pemimpin partai ini Kambu ada ya Kambu ada istilah ini ya jadi untuk merujuk ke pejabat pejabat partai ya ini Kambu ya oke terus apalagi yang apalagi ya terus ya ada yang chat kalau hmm toshu toshu apa ini sebentar kita cari tau ya sebentar ya kita cari tau ya toshu ya toshu itu adalah ya merujuk ke hal yang sama sih merujuk ke oh tapi merujuk ke pimpinan ini ya pimpinan pimpinan iya sih pimpinan partai ya 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 oke oke ya mungkin ini juga bisa dipakai sip terima kasih Meliana ya ya meliana sorry meliana terima kasih meliana ya ini juga bisa dipakai ya toshu terus tapi ini disini gini ya sejumlah pemimpin partai politik ya sejumlah gitu ya naninkano gitu mungkin ya naninkano toshu gitu ya kosokushita gitu kali ya terus kita lanjut dulu sebentar ya terus pihak 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 militer pun mengumumkan mengumumkan nah ini mengumumkan ini bisa macam-macam ada senggeng suruh juga bisa ada ya ada osirase osirase itu kesannya ringan kayak saya ngumumin ada pemenang kamus nah itu osirase kalau urusan begini kayaknya berat kalau osirase doang kayaknya ada ketimpangan ya ada senggeng gitu ya ada juga hapio suruh juga bisa sih mengumumkan gitu ya nah kalau osirase suruh ini levelnya level level kita bukan level pemerintahan ya sorry sorry oke ya terus keadaan darurat ada juga ya kalian udah cari kayaknya udah dapet banyak yang bagus ya hijau apa gitu ya ya hijau jitai bisa ya oke terus bisa bisa terus stabilitas negara pakai itu ya ciang ya kuni no kuni no kuni no eh stabilitas berarti harus itu kalau antai itu kan kata sifat eh apa ya yang menunjukkan keadaan ya antai suruh gitu ya stabil gitu bukan stabilitas berarti harus cari itunya cari kata kata bendanya ya antese nah itu tuh bisa antese antese tapi bisa gak tuh untuk stabilitas negara coba deh kuni no antese gitu coba dicari nanti ya nanti kalian cari sesuai atau enggak terus kalau dari hasil riset saya ada juga ada juga ya itu juga bisa ciang ya tapi itu jadinya artinya keamanan sih ya oke itu terus eh terakhir seorang jenderal jenderal apa nih si apa ada yang menemukan apa kalian ada yang nemu ada yang pake ini nih yang pake shogum gitu ya nah kalau ini udah kayaknya udah gak dipake taisho juga udah gak dipake untuk militer yang modern ya kalau jaman dulu mungkin iya tapi udah gak pernah lihat lagi saya sejauh riset saya ya jadi gak ada taisho atau shogun juga gak ada ya kalau di riset saya mungkin di kalian juga ada ya shirei nih ini nih ya ada juga yang ini shirei kang ya ini dari hasil riset saya sih ya eh mianmano dai toryo no dai kawari toshite gitu ya ada lagi rikugung ini angkatan darat angkatan darat ini artinya shokang nah shokang ini juga kita harus cari tau dulu sih shokang ini artinya apa ya sebentar oke aduh shokang nah ini juga hmm oh mungkin bisa dipakai sih ini tapi iya ya sab sebentar miyama gitu carinya miyama shokang muncul gak oh ada nih ya jadi bisa dipakai sip sip ya bisa dipakai ya oke terus ada chat lagi gak ada oke ya jadi waktunya tinggal sedikit lagi jadi hari ini saya cuma mau ini ya kita sinkronisasi ya kira-kira kata-kata apa saja yang penting dan apa yang harus diperhatikan di apa penerjemahan kali ini ya nah ini Alika tadi juga disebutin sama yang lain Taisho ya mungkin dipakai sih ya cuman dari hasil riset saya ya itu gak muncul gitu iya coba deh nanti cari lagi ya kalian juga research ya nah di pertemuan kali ini tuh saya sinkronisasi dulu kalian nemunya apa dari hasil research kalian saya nemunya apa dari hasil research saya ya terus saya sebutkan ya apa namanya dirunut ya bagian-bagian mana saja yang sekiranya bisa diperhatikan untuk selanjutnya akan supaya nanti bisa jadi petunjuk waktu kalian memperbaiki gitu ya jadi dari nanti untuk sampai minggu depan saya berharap kalian bisa melakukan penyesuaian lagi ya jadi dari hasil terjemahan yang kemarin itu coba dibaca lagi terus dilakukan kalian lakukan penyesuaian berdasarkan hasil diskusi hari ini gitu ya jadi nanti silahkan kalian cek lagi videonya kalau lupa ya terus lakukan apa namanya penyesuaian gitu nanti dikumpulkan di google classroom yang sama ya jadi dalam bentuk dalam bentuk ini aja dalam bentuk file microsoft word atau file dari software pengolah dokumen yang lain kayak wps juga boleh ya berharap sih jangan pakai pdf sih ya soalnya agak susah dikutak-katiknya gitu ya itu saja yang mau saya sampaikan apa kalian sudah paham apa yang harus dilakukan sampai minggu depan betul 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 jadi memperbaiki atau melakukan penyesuaian ya atau kalian bisa research lagi ya research lagi terus berdasarkan hasil researchnya terus berdasarkan hasil diskusi hari ini ya silahkan melakukan perbaikan atau penyesuaian lagi begitu oke ada yang mau ditanyakan dulu sebelum atau yang mau disampaikan sebelum saya tutup tidak ada oke ya jadi hari ini hari ini itu saja yang ingin saya sampaikan jadi silahkan berdasarkan diskusi hari ini terus mungkin dari diskusi hari ini kalian mau lakukan research lagi itu boleh juga ya silahkan supaya bisa menghasilkan hasil terjemahan yang lebih presisinya lebih baik ya dari yang sekarang gitu terus apa yang saya sampaikan juga bukan berarti saya tahu itu semua gitu ya bukan saya juga apa yang saya sampaikan juga merupakan hasil research yang saya lakukan jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu yang lebih baik yang kalian pikir ya dan sudah dan kalian juga punya dasarnya ya untuk menyatakan itu silahkan gak apa-apa diperbaiki aja sesuai dengan yang kalian sudah temukan gitu ya oke baik terus nanti hasil perbaikannya silahkan dikumpulkan di google classroom yang sama ya dengan yang kemarin oke itu saja ya dari saya ada yang mau disampaikan lagi dari kalian tidak ada ada gak ada ya oke baik terima kasih ya itu saja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh otsukaresama desu bye bye makasih ya terima kasih hai oke 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 失礼しまーす